Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan mimin ya Di kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelajutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan beberapa scene Ya langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan ketegangan yang akan terjadi di pantai Ya karena memang kita semua sudah mengetahui ketika L yang tersaduk batu hingga pada akhirnya Ken Dengan Maudie pun melihat kondisinya Nah ketika mereka meninggalkan L Dan tiba-tiba saja L yang ingin berlari kesana kemari Dan ia ingin ya bermain sendiri Ketika melihat di foto ini Sepertinya memang L sangat bahagia Menikmati pantai tersebut Namun yang pastinya Ken dengan Maudie sangat khawatir Karena memang ketika melihat L yang tidak ada di posisi semula Yalah karena itu disini Ken dengan Maudie langsung bergerak Mereka pun mencari keberadaan L ya kawan-kawan Ya kita akan menyaksikan Ken yang berusaha sebisa mungkin mencari kesana kemari ke sudut pantai Namun ya belum ada hasil Sehingga mereka berdua pun saling menyalahkan Dan disini Maudie mengatakan kepada Ken Bahwa dirinya seharusnya lebih memantau L Ya kira-kira apakah Ken pun akan menyalahkan Maudie Karena memang pastinya mereka berdua yang seharusnya memantau anak-anak mereka sendiri Ya kira-kira apakah disini mereka akan kehilangan L untuk selama-lamanya Karena memang disini ya ombak sedang besar Ya terbukti ketika melihat di foto ini Sepertinya L yang masih sendirian Dan ia pun asik bermain-main sendiri Dan ia pun berada di batu-bebatuan Namun ya ketika melihat ombaknya Sepertinya lagi besar ya kawan-kawan Ya tiba-tiba saja L yang terseret ombak Dan pasti disini ia pun sangat ketakutan Karena memang pastinya ia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya Ya sepertinya L terpleset di bubatuan Sehingga ketika ombak menerjang Ia pun tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Ya sepertinya Kakek Wilan yang sedang berkebun di perkebunan Ia pun berfirasat yang tidak baik Terhadap cucunya ya kawan-kawan Karena memang tiba-tiba saja ia terjatuh Ketika sedang menyemprot tanaman Nah kira-kira apakah yang terjadi Ya tiba-tiba saja ada telpon masuk dari Ken Dan mengabari bahwa L menghilang Ya seketika ia pun lemas Dan pastinya ia pun akan berusaha sebisa mungkin Untuk bisa menemukan cucu Kesayangannya ya kawan-kawan Ya pastinya Di perkebunan akan ditinggalkan begitu saja Ya dimana kita akan menuju ke Ken dan Maudie lagi ya Dimana ia menjumpai dua orang yang berada di sekitaran pantai Dan orang tersebut pun mengatakan bahwa ada anak kecil Yang sedang bermain Dan ia pun terseret ombak Ya seketika itu Ken pun langsung Ya ingin mencari keberadaan Ken Dan ingin menerjang Ombak yang begitu besar Sehingga membuat Maudie pun sangat khawatir Atas kondisi Ken yang akan mencari keberadaan Ken L ya kawan-kawan Ya kira-kira apakah yang akan terjadi kepada Ken Apakah Ken akan berhasil mendapatkan L Ataukah sebaliknya Ataukah L yang akan tidak bisa diketemukan Dan Ken pun akan menghilang sama seperti L Ya kita doakan saja Mudah-mudahan mereka berdua akan baik-baik saja ya kawan-kawan Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode Yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Atar yang sedang bersama dengan Madina Ya disini Atar mengatakan kepada Madina bahwa dirinya akan selalu membuat Madina bahagia ya Ya begitu mendengar perkataan tersebut Madina pun langsung berbunga-bunga Dan pastinya ya pun sangat bahagia Mempunyai suami yang sangat mencintai dirinya Ya begitu besarnya perjuangan Atar Sehingga sampai saat ini mereka pun Ya bisa menjalani rumah tangga Meskipun ujian sini berganti Dan mereka pun diuji belum mempunyai keturunan Ya dimana di sisi lain kita akan menyaksikan Ketika Atar yang sedang berada di kantor ayahnya Ya disini ayahnya Atar lagi-lagi marah dan cekcok dengan Atar Apalagi disini ya ayahnya Atar sepertinya mempermasalahkan Tante Dona Ya dimana Tante Dona yang selalu merecoki rumah tangga Atar dengan Madina Ya kemungkinan terbesar disini ayahnya Atar sudah mendapatkan kabar Bahwa ya Tante Dona ingin segera Ya Madina mempunyai keturunan ya Sehingga Atar pun yang disalahkan Ya oleh karena itu ketika ayahnya Atar mengatakan kepada Atar Bahwa mereka harus pindah rumah Nah kira-kira apakah disini Atar akan menyetujui bahwa mereka akan pindah rumah Nah apakah ayahnya Atar akan menawari untuk tinggal bersama dengan dirinya Ya bagaimanakah dengan Fina Apakah Fina disini akan mengijakan Ataukah sebaliknya karena memang disini Ya Fina sepertinya sangat tidak suka terhadap Atar Ya balik lagi ke permasalahan El yang bang hilang Ya pastinya disini Wilantara akan segera menuju ke pantai Dan pastinya Ija pun akan segera mencari keberadaan cucu tersayangnya ya Ya pastinya disini Papa Arga pun akan segera meluncur Karena memang mereka berdua adalah kakek dari cucu-cucunya terjinta Ya ketika melihat di foto ini sepertinya Wilantara sangat histeris Dan ia pun sudah mencari ke sudut manapun Dan El pun belum saja diketemukan Sehingga disini ia pun akan ya berlari ke tengah pantai Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Karena memang ketika melihat di foto ini Sepertinya Ken pun tidak terlihat di antara mereka Nah kira-kira apakah Ken disini menghilang juga Ya kita doakan saja ya kawan-kawan Semoga mereka berdua baik-baik saja Dan akan segera diketemukan Karena memang pastinya ada tim SAR Yang akan membantu pencarian mereka berdua Ya disini juga kemungkinan ada wartawan yang akan meliput Karena pastinya kejadian ini Ya sangat-sangat membuat keluarga Maudie sangat bersedih ya kawan-kawan Ya pastinya sangat seru dan membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di Sinetron Love Story The Series Maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam penyampaian informasi dan tutur katanya ya Ya terima kasih juga bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Dan langkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Please klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyakakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih